Perusahaan seorang wanita sosialita Helena Lim mendapat jatah suntik vaksin COVID-19 viral di media sosial. Hal itu memicu perdebatan karena Helena Lim bukan tenaga kesehatan. Inilah video vaksin yang dilakukan Helena Lim yang kemudian viral di media sosial. Video ini menjadi perdebatan karena Helena adalah seorang selebgram namun mendapatkan jatah vaksin pertama. Apotek di Green Garden Kebonjerug, Jakarta Barat inilah yang merekomendasikan Helena Lim mendapatkan vaksin gratis Sinovac di puskesmas Kebonjerug, Jakarta Barat. Dari keterangan pemilik apotek, selain Helena Lim, sebanyak 11 orang mendapatkan rekomendasi suntik vaksin Sinovac di puskesmas Kebonjerug. Pemilik apotek tidak menyangka jika vaksinasi yang dilakukannya bersama Helena Lim viral di media sosial. Ya hanya bingung aja, kita kan termasuk disini, Bapak lihat kami kan sebagai orang depan ya yang melayani pasien, berhadapan dengan pasien gitu loh Pak. Di sisi lain, Dr. Nazriel Nazar, Ketua Biroh Hukum Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa pemilik apotek bukanlah tenaga kesehatan sehingga tidak seharusnya mendapat suntikan vaksin Sinovac tahap pertama. Kalau dia pemilik, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker, atau dia bukan petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan, itu jelas kok. Tidak boleh mendapatkan vaksin karena sekarang masih tahapannya tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini ya kalau secara peraturan perundang-undangan, karena dia bukan terkategori tenaga kesehatan, dia pemilik loh ya. Iya, iya, pemilik. Pemilik yang dia bukan, saya ulang-ulang nih, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker, atau petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan. Kalau bukan tenaga kesehatan, sesuai dengan tegasnya peruntukan tahap pertama ini, ya tentu dia belum termasuk orang-orang yang terkategori mendapat prioritas pertama. Meski videonya menjadi perbincangan, Helena sendiri belum buka suara mengenai vaksin yang diterimanya. Terima kasih telah menonton!